Pilunya Bu Cicih, dua putrinya direnggut kecelakaan maut tol Cikampek KM 58, padahal suami baru meninggal. Pilu ibu di Bogor bernama Cicih yang harus kehilangan dua putrinya dalam kecelakaan maut di tol Cikampek KM 58. Dua putri ibu di Bogor itu yakni kakak beradik bernama Naswa Gevira dan Aisyah Hasnah Humairah. Sedangkan seorang lainnya adalah bibi keduanya, Eva Daniawati. Diketahui Naswa Gevira dan Aisyah Hasnah Humairah hendak mudik ke kampung halaman sang ayah di Kuningan, Jawa Barat. Keduanya dikabarkan dijemput oleh Travel dengan kendaraan Grand Max Silver di Perum RSPMI pada hari Senin tanggal 8 April tahun 2024. Salah seorang netizen menyebut kakak beradik itu baru saja kehilangan ayahnya. Ayah Naswa Gevira dan Aisyah Hasnah Humairah disebut meninggal dunia pada Oktober tahun 2023. Sementara itu ibunda Naswa Gevira dan Aisyah Hasnah Humairah merupakan bidan di RSPMI. Lalu Aisyah Hasnah Humairah merupakan siswa kelas 12 di SMAI T. Insantama Bogor. Sedangkan Nachwa Gevira merupakan alumni angkatan 9 SMAI T. Insantama Bogor. Cicih yang mendengar kabar kedua putrinya meninggal tak sanggup menahan pilu. Terlebih, warga kabupaten Bogor itu juga baru saja ditinggal suaminya yang meninggal beberapa bulan lalu. Ketua RT setempat, Sugeng Triyono mengungkapkan Cicih sempat menghubungi kedua putrinya yang berangkat bersama adik kandungnya, Eva dan Yawati. Namun, ketiganya saat itu sudah sulit dihubungi sama sekali. Nah, ibu Cicih ini menelpon lantarankan posisi sudah siang. Dia sempat nelpon anaknya. Mungkin nyangkanya sudah sampai dan memang sudah deket kekuningan juga, katanya. Cicih pun mendapatkan kabar dari rekan sopir travel yang mengangkut anaknya itu. Terus ibu Cicih dapat berita dari teman sopir travel mengabarkan ke ibu Cicih kalau travelnya kecelakaan, ungkapnya. Sugeng mengatakan kondisi Cicih syok dan menangis saat mendapat kabar kedua putrinya meninggal dunia. Apalagi beberapa bulan sebelumnya suaminya meninggal dunia. Kondisinya syok banget. Nangislah. Kebetulan saya lihat juga tadi. Suaminya sudah meninggal juga. Itu gak lamalah. Paling di bawah setahun. Mungkin syoknya ini karena kan belum lama suaminya meninggal. Sekarang malah dua orang anaknya jadi korbankan, kata Sugeng Triyono.